Halo teman-teman Kembali lagi bersama kita dari situs Banyuani Konten kali ini adalah Kita akan safari desa Kita akan menemusuri desa Dari gerokol menuju ke kuburan cinta Teman-teman bisa saksikan Begitu asrinya Pemandangan di desa Teman-teman bisa membayangkan Bagaimana ketika teman-teman melewati Yang desanya cukup begitu asrin Kita melewati beberapa desa Ya kita bikin konten sekalian ini Nah teman-teman bisa menyaksikan Kita melewati rel kereta Dan kendaraan yang melintas juga Tidak begitu banyak Di sekeliling masih belum banyak rumah teman-teman Ada truk ya Ada truk lewat Beberapa motor lewat Namun juga anak begitu rame Polusi pun juga Tidak begitu banyak Mungkin teman-teman Jika memiliki banyak masalah Untuk refreshing Untuk healing Ya teman-teman bisa mencoba rute kita Kita melewati beberapa desa nanti Yang begitu asrin Mohon maaf jika kita berjalannya agak cepat Teman-teman Biar durasi juga Tidak begitu lama Di sebelah kanan Teman-teman bisa menyaksikan Begitu Luas sawah-sawahnya Di sebelah kanan Di sebelah kiri Mungkin teman-teman yang tinggalnya di kota Mungkin ya Atau di metropolitan Bahkan di luar negeri Mungkin dengan aktivitas yang sangat padat Sehingga melihatnya seperti ini Sesuatu yang sangat berharga Seperti saya mungkin Kita belok ke kiri teman-teman Di sini juga masih belum menemukan kampung ya Masih kanan dan kiri Masih sawahnya Ada sebelah kiri rumah Sudah teman-teman Ada anak juga Di depan kayaknya Sudah mulai ada kampung Nah di sini sudah mulai ada rumah teman-teman Ya Sangat asri ya Masih ya Ya meskipun Di sini masih Tidak terlalu jauh dari kota Namun juga bisa menjadi opsi teman-teman Untuk kita jalan-jalan Kita refreshing Kita melihat pemandangan yang hijau Kita melihat pedesaan-pedesaan Melihat aktivitas warga Nah kita memasuki sebuah kampung Saya juga enggak hafal ini kampung apa Kemungkinan ini yang dinamakan Gerogol Mungkin teman-teman yang berada di rumah sini Yang di sekitaran sini Atau yang dekat-dekat sini Bisa kasih informasi Ini daerah mana Nah ini memasuki sebuah kampung Teman-teman Ya cukup padat ya Di sebelah kiri ada sungai Ada masjid juga teman-teman Jika teman-teman Jalan perjalanan Memasuki Yang muslim ya Memasuki Waktu azad bisa Beristirahat dan Beribadah di masjid lagi Kita sudah memasuki Hutan lagi teman-teman Ini bukan hutan Memasuki sawah-sawahan lagi Nah di sebelah kiri juga ada sungai Jalannya berkelok-kelok Nah kita memasuki kampung lagi teman-teman Nah ini juga Kampung apa ya Oh ini kantor desa Girogol teman-teman Jadi kita memasuki Girogol teman-teman Ya Di kantor desanya Tadi di sebelah kanan Nah ini cukup padat Kampungnya teman-teman Nah kita terus Menanjak ke atas Teman-teman Nah ini banyak Aktivitas warga Di sebelah kanan Di sebelah kiri Cukup panjang Namun ya teman-teman Banyak aktivitas warga Nah kita mulai memasuki Sawah-sawah lagi teman-teman Nah ini kita masuk ke persawaan lagi Perkebunan lagi Kampung Girogol sudah Mungkin kita tinggal Di sebelah kiri Juga ada sawah Ada sungai Sangat sejuk sekali teman-teman Ya ini Jalannya menanjak ke atas Teman-teman Setelah Nah ada orang Yang berjalan Ya jadi masih Asri banget teman-teman Ya teman-teman Mungkin kalau lewat sini Bisa dicoba ya Mungkin opsi Buat kita healing Atau kita jalan-jalan Masih belum ada Perkampungan teman-teman Nah kita disalip ya Kita emang Sengaja gak terlalu keras Teman-teman Biar kita bisa menikmati Pemandangan yang ada Kayaknya kampungnya Masih jauh teman-teman Kita masih Di Perkebunan ya Perkebunan atau Persawah Sawahan Nah di sebelah kanan itu Ada apa ya Ada Pabrik Kalau gak salah ya Mungkin teman-teman Yang di sekitar sini Bisa Mengasih informasi Itu pabrik apa teman-teman Ini ada sebuah perkampungan Kita gak tahu ini kampung apa ya Kita hanya lewat teman-teman Ini kalau malam Ada tiang listrik ya Kemungkinan disini juga sudah Mulai ada listrik Masuk di pinggir-pinggir jalan Karena di beberapa yang kita lewati nanti Kemungkinan juga Ada listrik Yang belum masuk Teman-teman Jadi Gelap kulit Masya Allah Teman-teman Sangat indah sekali ya Sampai disini ya Ada rumah Ada persawan Nah kita pelan-pelan dulu Nah ini ada perkampungan ya Teman-teman ya Perkampungan Banyak rumah-rumah Ya meskipun gak rapet Kayak di bawah tadi teman-teman Sangat indah sekali teman-teman Ya Perkebunan-perkebunan Ya mungkin menyejukkan mata teman-teman Sangat hijau sekali Nah di sebelah kiri teman-teman Ada Masjid ya Dan ada perkampungan Ya meskipun gak rapet teman-teman Namun kita Senang ya Melewati beberapa desa-desa Teman-teman Nah ini sudah Mulai rapet desa-desa Teman-teman gak tau ini desa apa ya Teman-teman mungkin bisa kasih Sebuah informasi Ada rumah teman-teman Di sebelah kiri teman-teman Nah sebelah kanan juga ada rumah teman-teman Nah ada orang Sebelah kanan Kita melewati orang-orang Sebelah kanan teman-teman Nah disini juga Ada beberapa rumah Namun juga jauh-jauh teman-teman Cukup asri teman-teman Nah kita mau masuk ke sebuah desa lagi Ada warung teman-teman Sebelah kiri sebelah kanan Nah ini sudah mulai rapet Ini gak tau ini desa apa Apakah desa petang Kalau gak salah teman-teman Ada cukup padat lingkungannya Nah ini kita Sudah melewati beberapa desa Kita emang tujuan konten hari ini Kita safari desa Kita melewati beberapa desa teman-teman Di sebelah kanan juga ada warung Cukup padat teman-teman Ya mungkin teman-teman yang ingin Punya rumah di sekitaran sini Ya situasinya seperti ini Suasananya seperti ini teman-teman Ini di sore hari teman-teman Dari sana tadi Masih belum keluar ya Masih kita di desa teman-teman Ada orang berjalan kaki Ini ada rombongan Anak pondok mungkin ya Atau dari pengajian teman-teman Ya berjalan kaki Kita gak sempet sapa teman-teman ya Nah ini juga masih di desa ya Mungkin ini yang dinamakan desa petang Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman Ya banyak aktivitas warga Ini dalanya menanjak ke atas teman-teman Oh itu rumahnya Mbak Maulidia Ada masjid teman-teman Nah kita akan berhenti sepenuhnya Kita akan sholat dulu maghrib disini teman-teman Lalu nanti kita akan lanjikan perjalanan Halo teman-teman Kita selesai Menjalankan sholat ibadah Maghrib sama isya teman-teman Sekarang kita lanjut perjalanan Kita menuju Ubrut teman-teman Tapi teman-teman bisa lihat Disini masih banyak penerangan ya teman-teman Di sebelah kiri juga ada desa Di atas juga masih ada lampu-lampu Bengger jalan yang menerangi Ini jalannya lumayan sepi teman-teman Sekarang ini sekitar pukul setengah delapan Tapi teman-teman bisa lihat Suasanya sangat sepi sekali Ada beberapa motor yang memang melintas teman-teman Tapi hanya beberapa saja Setelah itu Tidak ada lagi Setelah itu ada lagi teman-teman Jalannya berkelok teman-teman Jadi teman-teman Kalau misalkan lewat sini malam-malam Harap berhati-hati teman-teman Pastikan lampunya menyala Nah Ini kita ke uber dulu teman-teman Ke kiri Kalau ke kanan Nanti ke manggisan Di sebelah kanan ada rumah teman-teman Ada pedesaan Kita memasuki sebuah pedesaan teman-teman Namun juga Ya suasananya seperti ini teman-teman Nah Ada sebuah Desa lagi teman-teman Namun terlihat sepi ya Apa mungkin jam segini Di kampung ini Jalannya juga Bergeronjal teman-teman Ya Tidak rata Ini sudah asfal lagi teman-teman Namun sebelah kiri dan kanan Tidak ada rumah Nah baru ini Kita memasuki Kampung ya Ada rumah di sebelah kiri Sudah mulai Ada Lampu-lampu yang menerangi teman-teman Jalannya di sini Berlubang teman-teman Jadi harus Berhati-hati Nah ini ada Masjid ya Sebelah kanan Nah ini perkampungannya Kalau teman-teman sudah Masuk di Perkampungan ini Sudah mulai rame Ada mobil Penerangan rumah juga Sudah mulai Terang Kampungnya sudah Mulai rapat Teman-teman Teman-teman Kalau Ada yang di daerah sini Bisa Komentar di kolom komentar Teman-teman Nama desanya apa Sebelah kiri Banyak rumah Sebelah kanan Teman-teman Bisa lihat Masih Apa Masih Hutan ya Bukan hutan sih Sawah-sawahan Nah ini Penerangannya Sudah mulai Sedikit teman-teman Teman-teman Bisa lihat Gelap banget teman-teman Tidak ada penerangan Dari Lampu pinggir jalan Nah jalannya juga Lumayan jelek Teman-teman Ya kita Tidak berharap Apa-apa sih Teman-teman Kalau misalkan Ada penampakan Ya Alhamdulillah Bisa Nampak di kamera Kalau tidak ada Ya tidak apa-apa Kita tidak mencari-cari Teman-teman Nah ini juga Masuk desa lagi Teman-teman Tidak tahu Ini desa apa Suasana desa Ketika malam hari Teman-teman Nah di sebelah kanan Teman-teman bisa lihat Ada Apa itu ya Masjid Teman-teman Ada masjid Ya Namun Kita lihat Tidak ada orang yang Berlalu-lalang Teman-teman Ya Macam segini Apakah gara-gara Di pinggir jalan Kita tidak tahu Jalannya Mulai jelek Teman-teman Teman-teman bisa lihat Jalannya Bergeroncel Jadi kita Pelan-pelan Kayaknya kita Kesasar Teman-teman Soalnya jalannya Jelek sekali Dan Kemungkinan Juga Kita baru Lewat Di daerah sini Teman-teman Tapi ini Masih Area Perkampungan Oh di depan itu Ada apa Sekolah ya Kita coba Lihat Sekolah Apa ya Sekolah Tidak kelihatan Teman-teman Teman-teman Yang rumahnya Daerah sini Bisa Kasih Informasi Di sebelah kiri Tadi ada Sekolah Sekolah Apa ya Teman-teman Apakah Sekolah SDN 2 Pesucen Wah ini Mulai gelap Teman-teman Kayaknya Kita nyasar Sebentar Teman-teman Kita coba Malah Lebih jauh lagi Kalau tidak Kita akan Berhenti Dan kita Putar balik Teman-teman Ada kalanya Di perjalanan Kalau tidak tahu Kalau kita Merasa nyasar Kita putar balik Kita putar balik Teman-teman Oke Kita dari Uber Teman-teman Kita akan Menuju Kemanggisan Ini kampung Lumayan rapat Teman-teman Di sini Teman-teman Ada motor lewat Nah ini Rapat sekali ya Teman-teman ya Teman-teman yang Pengen hidup Di suasana desa Seperti ini Kira-kira bisa Kasih kolom komentar Oke Saya jenuh Hidup Di daerah kota Banyak aktivitas Banyak pekerjaan Yang mungkin kita Perlu healing Teman-teman Siapa tahu Melihat video Yang seperti ini Bisa membuat Depresi Stress Kita Porsinya Menurun Teman-teman Ini penerangan Sudah mulai sedikit Teman-teman Kita memasuki Kanan dan kiri Persawah-sawahan Perkebunan Teman-teman Ada lampu Tapi Jaraknya Lumayan jauh Di depan ada mobil Kita Minggir Di sebelah kanan Ada rumah Teman-teman Kemungkinan kita Masuki perkampungan Lagi Namun Kayaknya rumahnya Yang sebelah kanan Saja teman-teman Kampungnya Sebelah kiri Masih ada Perhutanan Atau Perkebunan Di sini Sebelah kiri Malah teman-teman Nah kita Lepas dari Kampung Lagi teman-teman Ini ada Ibu-ibu Kalau tidak salah Teman-teman Kita salib dulu Kita terus Teman-teman Kita menuju Ke Manggisan Kita menuju Kemanggisan Teman-teman Tadi kita kan Ke giri sekarang Ini yang Arah ke kanan Teman-teman Nah ini Masuk ke Sebuah perkampungan Teman-teman Mungkin teman-teman Pernah lewat sini Mungkin juga ada Yang belum pernah Lewat sini Teman-teman Nah cukup Rame teman-teman Kampungnya Cukup rame Nah ini Rame banget ya Disini teman-teman ya Oh ini kayaknya Pasar ya Disini ada Patung manggis Teman-teman Nah Suasana Kalau malam hari Seperti ini Teman-teman Mungkin kalau Pagi hari Rame banget ya Karena pasar Teman-teman Pusat perbelanjaan Di masyarakat Sekitar Nah kita Sekarang Turun teman Ini Arah ke Kuburan Cina Teman-teman Ke Pasuchen ya Masih banyak Kanan dan kiri Kampung Cukup rame ya Teman-teman ya Di daerah sini ya Daripada yang tadi ya Cukup panjang sekali Kampungnya Teman-teman Masih banyak Penerangan Ada ibu-ibu sedang berjalan Ada mobil Sangat rapat sekali Di daerah sini teman-teman Tapi saya kurang tahu Ini kampung apa ya Kita hanya lewat teman-teman Hanya mengasih view Mengasih sebuah pemandangan Di malam hari Ini Saya bersama Mas Pinky Sama Mas Santos Teman-teman Di belakang saya Nah ini penerangan Kayaknya sudah mulai berkurang Teman-teman Tidak tahu Di sebelah kanan ini Kayak institusi ya Nah ini kira apa kanan ya Coba kita ke kiri dulu Kita lupa jalannya teman-teman Kita mau ke Kelir ya Ke arah kelir ya Kayaknya Bukan ini dalannya Kita lupa lagi teman-teman Oh ya Kayaknya bukan jalan yang ini teman-teman Kita balik aja Ya bukan yang ini kayaknya Ya kita Kayaknya perlu balik Ini teman-teman Daripada kita nanti Nggak nyampe-nyampe Oke kita kembali ya Kita kembali Mungkin yang terus tadi teman-teman Oke kita akan ke kiri teman-teman Seingat saya lewat sini Ini rencana mau ke Sebuah rumah teman-teman Rumahnya teman Yang berada di Banjarwaru Ada jalan terobosan sebenarnya teman-teman Cuman kita lupa Entah yang tadi itu Entah yang bukan Tapi kita cari jalan yang pasti Pasti teman-teman Disini sudah lepas kampung teman-teman Ini Penerangannya Nggak terlalu banyak ya Beberapa meter Baru ada lampu Beberapa meter Baru ada lampu Juga kendaraan Yang berlalu lalang Nggak terlalu banyak Teman-teman Sebelah kanan Ada rumah Ini memasuki perkampungan Teman-teman Ada toko Sebelah kanan Ini perkampungan apa Kita juga kurang tahu Teman-teman Mungkin teman-teman Subscriber Atau yang melihat ini Tahu Bisa kasih informasi Ini memasuki hutan Teman-teman Ya memasuki perkebunan Ya Nggak ada penerangan sama sekali Teman-teman Jadi teman-teman Kalau Lampunya mati Misalkan Motornya Kekendaraannya Teman-teman harus berhati-hati Jalannya juga Nggak terlalu bagus Ini geron jalan Teman-teman Ada geron jalan Ada jalan yang berlubang Cukup panjang ya Nggak ada penerangan Teman-teman ya Jadi kita agak Ngebut teman-teman Tapi nggak ada penampakan sama sekali ya Kita nggak melihat adanya Sebuah indikasi penampakan Oh oh Tenan Ya kita Oh itu ada apa itu Oh putih-putih Saya kira ada apa Ternyata ada pohon Yang nggak tahu Ada putih-putihnya Dikasih apa teman-teman Waduh Jalannya lumayan Berlubang-lubang ya Kita pelan-pelan dulu Teman-teman Nah Jalannya Oh disitu teman-teman Ada jalan berlubang Hati-hati Kalau nyampe sini teman-teman Ditandai oleh pohon Teman-teman mungkin bisa merasakan Yang di rumah ya Bagaimana rasanya Kalau kita berjalan Di tempat yang sepi Seperti ini Kalau sendirian mungkin Lumayan was-was gitu ya Wajar sebagai manusia Teman-teman Ini ada Sudah mulai ada Perkampungan teman-teman Sudah mulai banyak rumah Ya Ada orang di pinggir jalan Hilang lagi teman-teman Ya Kita masuk ke Perkebunan lagi Kiri jalan juga ada rumah Teman-teman Nah kita Kayaknya daerah sini ya Kita rencana mau belok gini Teman-teman Tapi kita coba Cari ancar-ancarnya dulu Memasuki sebuah perkampungan Tidak tahu ini perkampungan apa ya Tapi perkampungannya Kayaknya sepi teman-teman Kalau dilihat dari jalan Karena penerangannya juga kurang Kita disalip teman-teman Nah di sebelah kiri ada Oh kayaknya belok sini ya Apakah belok sini Oh iya Kita belok sini Nah kita mau ke Banjarwaru teman-teman Kita mau ke Banjarwaru Nah ini masuk perkampungan teman-teman Namun juga Kampungnya Agak gelap sih teman-teman Tapi masih rapet ya Daerah sini ya Sebelah kiri Banyak rumah teman-teman Ada warga juga Ya cukup besar-besar rumahnya ya Masih terbilang rapet Di depan ada motor Kanan-kiri juga Kampungnya rapet teman-teman Di depan kayaknya Sudah mulai Memasuki Perkebunan teman-teman Tidak ada penerangan lampu Teman-teman Juga harus berhati-hati teman-teman Lewat sini jalannya jelek Nah Hanya penerangan motor kita Teman-teman Kita gak menemukan penerangan Dari Apa ya Dari jalan ya Mungkin Di desa Mungkin perlu diperhatikan Teman-teman ya Karena ini adalah Salah satu akses Dari masyarakat Yang mungkin Perlu dikasih penerangan Oleh Pemerintah desa Jalannya juga Buruk Banyak yang berlupang Karena kalau terlalu gelap Seperti ini Memiliki resiko Yang mungkin cukup besar Kalau dari kami Sebagai Ya bukan Bukan sedang lewat sini ya Tapi kalau melihat seperti ini ya Semoga Kalau kita lewat sini lagi Nanti ada penerangan yang bagus Jalannya juga Lumayan Berlubang-lubang Teman-teman ya Padahal ini Kayaknya Akses Yang selalu diakses warga Lewat sini Salah satunya Masih Jalannya masih Seperti ini Teman-teman Kita paksakan Dengan Kecepatan yang Agak cepat Teman-teman Karena Gelap Teman-teman ya Di depan Kayaknya sudah Mulai ada Perkampungan Teman-teman Nah ini ada Perkampungan Terang sekali ya Nah kayaknya Rapat ini Perkampungan Nah kita Belok ke Kiri Nah disini Rumah Teman kita Nah kita Pulang Teman-teman ya Kita pulang Kita melewati Jalan yang tadi Teman-teman Kita melewati Jalan yang tadi Melewati jalan yang Gelap tadi Kita semoga Berharap Dan mendoakan Semoga Akses ini Secepatnya Mendapatkan penerangan Dan jalannya Segera diperbaiki Oleh Yang Bertanggung jawab Yang mempunyai Akses tanggung jawab Ya Biar Masyarakat Lewat sini Suga Tenang Gitu ya Lebih cepat juga Teman-teman Ya kita hanya bisa Mendoakan Ya teman-teman bisa Lihat ya Sangat gelap sekali Tidak ada penerangan Sama sekali Kecuali Lampu motor Kita ya Bayangkan Kalau misalkan Tidak punya motor Jalan kaki Gelap Atau apalagi Naik Sepeda Biasa Bukan sepeda Motor ya Mesti tidak kelihatan Teman-teman Ya Kasian Ya kita berpikir Positif ya Semoga Di masyarakat sini Sudah punya motor semua Sehingga Jalan disini Aksesnya Bisa Enak ya Terang Nah ini Berlubang Teman-teman Kita sekarang Menuju pulang Teman-teman Finish kita Di Kuburan Cina Kuburan Cina Sebenarnya Kita nanti Mau vlog Di sana Teman-teman Karena mungkin Malam Gerbangnya Ditutup Kalau gerbangnya Ditutup Ya kita Tidak 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 Tapi kalau Dibuka Nanti Kita akan Coba Vlog Di Kuburan Cina Di depan Ada kampung Yang tadi Teman-teman Nah ini Jalannya Mulai Buruk Lagi Jalannya Berlubang Lubang Teman-teman Ya semoga Kedepannya Bisa Diperbaiki Biar Masyarakat Aksesnya Lebih Enak Sepi ya Teman-teman Di kampung Sini Mungkin Jam Segini Masyarakat Sekitar Sudah Mulai Santai Oke Oke kita Ini ke Kiri Tadi Kita Dari Atas Sekarang Kita Akan Turun Kebawah Tidak Terlalu Jauh Teman-teman Sebenarnya Ini Disini Juga Tidak ada Lampu Teman-teman Bisa Lihat Lampunya Dari Kita Saja Dari Motor Teman-teman Mungkin Perlu Dikasih Lampu Juga Disini Biar Enak Teman-teman Nah Ini Sudah Mulai Ada Lampu Teman-teman Di depan Sudah Ada Perkampungan Nah Ini Jalannya Juga Banyak Yang Berlubang Juga Penerangannya Juga Kurang Di Daerah Sini Teman-teman Padahal Ini Juga Aksesnya Banyak Di Akses Oleh Masyarakat Sekitar Teman-teman Jalannya Berlubang Setelah Itu Penerangannya Juga Kurang Mungkin Kedepan Kita Berharap Disini Dikasih Sebuah Penerangan Meskipun Tidak Rapat Yang Penting Kita Jalan Disini Lumayan Terang Sehingga Tidak Terlalu Beresiko Teman-teman Kita Masih Belum Mendapatkan Penerangan Teman-teman Masih Tidak Ada Lampu Di Atas Hanya Motor Kita Teman-teman Di Depan Ada Motor Mau Lewat Kesini Di Depan Ada Kampung Cukup Besar Rumahnya Teman-teman Sampai Sini Baru Kita Menemukan Penerangan Dari Rumah Rumah Masyarakat Ini lumayan gelap Teman-teman Jalanya Kayaknya Mau Nyampe Teman-teman Di Sebelah Kanan Dan Kiri Ada Perkampungan Jadi Di Sini Lumayan Enak Tidak Gelap Seperti Radi Nah Di Kanan Kiri Mau Masuki Hutan Lagi Teman-teman Depannya Ada Kampung Ada Kampung Lagi Nah Memasuki Kebun Lagi Teman-teman Masuki Kampung Lagi Jalannya Mulai Gelap Teman-teman Masih Masih Tapi Disini Sudah Mulai Ada Penerangan Kalau Di Atas Tadi Kayaknya Tidak ada Lampu Lampu Seperti Ini Kalau Disini Sudah Mulai Ada Lampu Lampu Jadi Meskipun Sepi Tapi Terang Mengur Mengur Mengurangi Tingkat Resiko Di depan Ada Perkampungan Lagi Teman-teman Nah Sudah 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 Mulai Sepi Memang Ini Memasuki Area Gelap Lagi Teman-teman Namun Masih Ada Penerangan Lampu Di Atas Jadi Disini Lumayan Jalannya Lumayan Bagus Ada Penerangan Lampu Jadi Enak Teman-teman Kalau Melewati Sini Masih Enak Masih Terang Kita Ada Perkampungan Lagi Nah Memasuki Perkampungan Lagi Teman-teman Nah Mulai Gelap Lagi Jalannya Cukup Jauh Perjalanan Kita Dari Berangkat Sampai Sekarang Teman-teman Sebenarnya Cukup Asik Malam Malam Melewati Berbagai Desa Kita Lewati Teman-teman Ini Jalannya Juga Lumayan Jelek Ada Penerangan Namun Jalannya Tidak Terlalu Bagus Teman-teman Banyak Bergeronjal Banyak Berlubang Terlalu Berlubang Jalannya Tapi Banyak Rumah Banyak Lampu Juga Tidak Tidak Mungkin Terlalu Semoga Kedepannya Bisa Bagus Jalannya Nah Ini Sudah mulai nyampe Oke teman-teman Terima kasih atas atensinya Menonton ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat Kita sudah sampai di Kuburan Cina Kita akan melihat apakah memungkinkan Untuk kita vlog di Kuburan Cina Oke terima kasih